Pembangsaan Indonesia Sebanyak 54 orang putra dan putri Kalimantan Tengah dari 14 kabupaten kota mengikuti pengukuhan anggota pasukan penghibar bendera pusaka Paski Braka di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada selasa 15 Agustus 2023. Acara pengukuhan itu sendiri dipimpin oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo serta dihadiri oleh Unsur Porkopimda Provinsi Kalimantan Tengah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Haji Nuryakin TAP Ahli Gubernur dan juga Asisten Sekda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Purna Paski Braka Indonesia Acara juga dirangkai dengan prosesi upacara pengukuhan di mana para anggota Paski Braka mengucapkan ikrar putra Indonesia dengan dipandu oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah selaku pembina Paski Braka Usai melakukan prosesi pengukuhan, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah secara simbolis menyematkan lencana pengukuhan kepada pimpinan upacara sebagai tanda pengukuhan menjadi anggota Paski Braka Kepada awak media, orang nomor dua di Kalimantan Tengah ini mengatakan para anggota Paski Braka yang dikukuhkan saat ini merupakan putra dan putri dari sekolah yang ada di Kalimantan Tengah Berdasarkan hasil seleksi diberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas sebagai pengibar bendera merah putih pada puncak hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2023 baik pagi hari maupun sore hari pengukuhan ini hendaknya menjadi motivasi penyemangat bagi mereka untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik yang lebih penting lagi adalah ketika mereka sudah menjadi pasukan pengibar bendera merah putih dan sudah menjadi purna pasukan pengibar bendera apa yang dipelajari selama beberapa pekan bersama para pelatih maupun pembina diharapkan bisa membentuk watak budi pekerti luhur mereka agar tumbuh jiwa kepemimpinan dalam diri mereka Edi Pratowo berdoa dan berharap para anggota paski beraka Kalimantan Tengah nantinya dapat menjalankan tugas negara dengan lancar dan sukses dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah Tim Liputan, Silva TV Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah